Kenzo, anak inga anugerah nekat bohong ke publik terkait dengan ibunya yang memiliki selingkuhan. Hal tersebut dilakukan Kenzo karena tak tega melihat ayahnya, Ari Wibolo ramai dihujat netizen. Dia bahkan sampai mengatakan lebih memilih untuk tinggal bersama sang ayah saat orang tuanya bercerai. Kebohongan Kenzo itu diungkap oleh inga anugerah ketika berbincang dengan Maya Estianti. Diakui ingat, ucapan Kenzo tersebut berhasil membuatnya bersedih. Kenzo juga sudah langsung aku ajak ngomong itu, malam aku tahu bahwa dia waktu itu sama Ari harus ngomong di depan wartawan, sambungnya. Lebih lanjut, perempuan 42 tahun ini mengatakan bahwa Kenzo terpaksa melakukannya demi bisa mengembalikan citra baik sang ayah. Pasalnya saat inga anugerah digugat cerai, Ari Wibolo memang sempat dibanjiri hujatan lantaran di tuding pelit. Akan tetapi, inga menambahkan bahwa putranya tersebut tidak sepenuhnya bohong. Dia menyebut bahwa Kenzo mengaku lebih ingin tinggal bersama Ari Wibolo karena masalah finansial. Soal ucapannya yang membuat nama inga anugerah tercoreng, Kenzo pun mengaku bersalah. Akibatnya, inga anugerah menyayangkan sikap Ari karena dianggap lalai sampai menyeret anak mereka untuk memberikan kebohongan. Gagal menikah ternyata tak membuat inga kapok membangun rumah tangga. Sebaliknya, dia pun berharap bisa menemukan pasangan lagi setelah bercerai dengan suaminya. Lebih lanjut, inga anugerah membocorkan kriteria calon suami barunya. Dia ternyata menginginkan sosok pria yang memiliki jiwa petualang. Selain itu, inga berharap calon suaminya setia dengan pasangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!